Intro Halo sahabat scary movie, pada pembahasan film kali ini kami akan menyuguhkan sebuah film berjende trailer dengan tema spikologis kesehatan mental dengan penyakit paranoid yang mana pada film kali ini membahas seseorang dengan penyakit psikologis schizophrenia paranoid penyakit paranoid ini menyerang akal sehat seseorang hingga menjadi setengah gila berhalusinasi melihat bayangan setan, mendengar suara-suara aneh dan jahat serta berperilaku yang tidak normal namun tetap pada saat tersadar tingkat dan perilakunya sangat normal karena paranoid inilah yang membuat konflik antara keluarganya serta adik kandungnya sendiri mencuat menyebabkan ibunya tewas dan bertambah satu korban lagi yang akan diceritakan dalam film untuk lebih jelasnya, mari kita simak alur kisah film dengan judul The Voice ini yang rilis pada tahun 2020 namun sebelum itu, film trailer ini diperankan secara apik oleh aktor Amanda Markowitz sebagai Grace Victoria Matlock sebagai Catherine Juliana Sada sebagai Abby Brenda Sexton sebagai David Lynn Saye sebagai nenek-nenek yang bernama Vagaborn Jessica Sonneborn sebagai Morgan Bradley Fowler sebagai Jerry aktor dalam film ini tidak terlalu banyak karena hanya berlatar di sebuah pondok keluarga kecil di tengah hutan tanpa basa-basi, yuk langsung saja simak kisah alur filmnya di awal film, kita diperlihatkan seseorang yang patah hati bernama Grace sedang mengendarai mobil sendirian terlihat jalanan yang sangat lengang di sisi kanan dan kiri jalan, hanya terdapat hamparan kebun yang sangat luas di mana saat dalam perjalanan, ia ditemani dengan rekama video piknik bersama pasangannya kemudian ia ditelepon oleh David pacarnya dan sengaja tidak mengangkatnya ia kemudian teringat dengan masa lalunya saat diberikan cincin pertunangan oleh David namun tiba-tiba lamunannya terhenti ia tersentak karena di depan mobilnya terdapat seorang nenek-nenek yang bernama Vagaborn memberitahunya untuk mengenakan kalung salib sebagai alat perlindungan dari Tuhan agar bisa menghadapi skema gangguan iblis setelah itu si nenek pergi meninggalkannya Grace kemudian keluar dari mobil menghapiri nenek dan memberikan sepotong roti kepada nenek tersebut singkat cerita, Grace telah sampai di rumah Catherine, kakak kandungnya ia langsung memeluknya erat-erat karena sudah lama tidak bertemu mereka kemudian masuk ke rumah milik Catherine diketahui bahwa rumah tersebut adalah peninggalan keluarganya Catherine kemudian memberitahu Grace untuk menempati kamar lama milik ayah ibunya dahulu sementara Catherine berada di kamar bawah setelah itu Catherine izin pamit untuk melakukan pekerjaan rutinnya yakni memotong kayu bakar Grace melihat-lihat keadaan di dalam rumah itu ia merasa nostalgia akan masa kecilnya dahulu kemudian ia menuju lantai atas dan masuk ke dalam kamar milik ayah ibunya setelah itu ia menuju wastafel kamar mandi di sana ia teringat akan ibunya yang meninggal dunia di dalam bank mandi wastafel karena penat ia sejenak terbahan diri di kasur lalu melihat-lihat keluar jendela di luar tampak Catherine yang sedang memotong kayu dari sisi Catherine saat selambut jendela akan ditutup di belakang Grace terdapat sebuah bayangan hitam besar pada malam harinya Grace terlihat membaca buku dengan judul kesehatan mental yang tidak normal ia agak keheranan karena isi buku tersebut tampak dicoret-coret lalu Catherine datang dan meminta tolong kepada Grace agar dibantu untuk mengangkut kayu bakar setelah itu mereka berdua pun makan malam sembari mengobrolingan perkara asmara tentang Grace saat hendak tidur Grace membuka laptopnya dan menyicil tugas tesisnya dengan judul penyakit psikologis kizofernia paranoid namun langsung terhenti karena ia mengingat kisah masa lalu mereka dengan David saat tertidur ia bermimpi tentang David yang sedang mencubu dirinya namun Grace terbangun saat David mengatakan bahwa ia ternyata tidak mencintai dirinya di dalam mimpi Grace kemudian menuju lemari baju namun tiba-tiba ia mendengar suara seseorang yang sedang bermain Magic Land atau permainan papan roh yakni permainan masa kecil antara Grace dan Catherine Grace penasaran dan menuju ke sumber suara tersebut yang berada di lantai bawah ternyata di ruang bawah terlihat hanya Catherine sendirian yang bermain Catherine terlihat sangat jengkel karena merasa dimata-matai oleh Grace padahal niat Grace kebawa hanya untuk meminjam selimut karena sangat kedinginan Grace kembali ke atas dan kemudian merekam dirinya Grace menceritakan bahwa kakaknya bergejala skizofernia paranoid sesuai dengan apa yang ia tulis dalam tesisnya keesokan harinya mereka berdua pun sarapan pagi Grace kemudian bertanya perkara semalam bahwa Catherine telah berbicara dengan Abby namun diketahui bahwa Abby tidak ada di sana karena Grace tidak melihat Abby sama sekali Catherine yang mengelak bahwa dirinya sedang beres-beres semalam langsung pergi meninggalkan Grace Catherine kemudian berteriak menjelaskan kepada Grace bahwa dirinya tidak tahu bagaimana rasanya jika putrimu tidak ada di sisimu Grace kemudian memeluk Catherine dan menenangkannya berikutnya Grace memasuki kamar tidur Catherine ia melihat dan memegang obat-obat milik Catherine di lemari namun tiba-tiba Catherine datang dan lalu Grace mengembalikan kembali obat tersebut namun dengan posisi yang keliru tidak sesuai posisi awal obat tersebut Catherine yang menyadari hal tersebut mengira bahwa Abby yang telah meminum obatnya Catherine menyalahkan Abby karena telah meminum obat tersebut setelah itu Catherine pun keluar kamar dan mencari Abby singkat cerita Grace merekam dirinya kembali dan bercerita bahwa ibunya mengidap skizofernia paranoid dan diketahui ibunya meninggal dunia karena melakukan bunuh diri dengan memotong uratna di tangannya menggunakan silet dan ia menceritakan bahwa ia telah melihat obat antipsikotik paranoid tersebut dan obat itu kini adalah milik Catherine kemudian ia dikagetkan dengan Catherine yang masuk ke dalam kamarnya dengan membawakan sup singkat cerita kini mereka berdua sedang bermain papan roh di dalam kamar atas saat bermain akhirnya Catherine bercerita bahwa dirinya mengidap skizofernia paranoid dengan gejala-gejala mendengar suara-suara aneh yang akan menyakitinya melihat roh bayangan besar serta ngelantur berbicara seperti orang setengah gila dan itulah sebabnya mengapa ibunya bunuh diri karena ibunya bertutur telah melihat bayangan seseorang saat tengah malam dan yang dilihat oleh ibunya adalah sosok bayangan setan Catherine melanjutkan bahwa dirinya mengidap skizofernia paranoid sejak melahirkan anaknya yakni Abby semenjak kejadian tersebut ia sering bertengkar dengan suaminya yang bernama Jerry dan dengan tiba-tiba Grace bertanya siapa itu Penny? Catherine memberitahu bahwa lewat Penny lah dirinya bisa berbicara dengan Abby padahal pada kenyataannya Penny itu tidak nyata alias sosok hantu bayangan di rumah tersebut kemudian Catherine meninggalkan Grace pada malam hari tepat jam 12 malam Grace bermain papan roh sendirian dengan membahas cabang bayi yang dikandungnya selepas itu Grace selalu tertidur sangat lelap ia bermimpi berada di sebuah kamar seperti usai melakukan ajab-ajab ia kemudian bangun dari kamarnya dan melihat David pasangannya yang sedang ajab-ajab di ruangan lain bersama Morgan, sahabat dekatnya dan tiba-tiba ia melihat Avil Catherine yang mengagetkan tidurnya keesokan harinya ia menuju ruang bawah dan melihat ruang tamu yang sangat berantakan bergegas, Grace keluar rumah dan menemui Catherine yang sedang memotong kayu bakar Grace menawarkan dirinya akan membuatkan sarapan namun Catherine mengatakan bahwa sekarang pukul 4 sore Grace tidak menyangka dirinya tidur selelap itu setelah membantu mengangkat kayu bakar Grace menghangatkan pai dan membuatkan kopi pada jam dinding memang terlihat pukul 4 sore setelah itu mereka berdua melakukan santap sore di tengah santap sore tersebut Grace bercerita semalam ia bermimpi sangat buruk dari obrolan mereka diketahui bahwa skizofernia paranoid tersebut bermula dari bermimpi dan kemudian berlanjut dengan mendengar suara yang aneh-aneh malam harinya, Grace merekam kembali dirinya dan menuturkan bahwa Catherine mengidap skizofernia paranoid dosis ringan dan ia tak tahu apakah obat-obat yang dikonsumsi oleh Catherine memiliki efek jangka panjang atau tidak namun menurut Grace, hal itu bukanlah suatu penyakit melainkan itu diakibatkan oleh kerasukan setan kemudian Grace mengganti topik rekamannya membahas tentang tes kehamilan dirinya yang ia kaitkan dengan papan roh namun sekali lagi ia kembali penasaran karena mendengar suara Catherine dan anak kecil di ruang bawah Grace pun turun untuk menuju ke sana tiba-tiba ia dikagetkan oleh Catherine yang sedang marah serta menyuruhnya untuk tidur singkatnya, saat tertidur Grace kembali bermimpi buruk ia bermimpi bertemu seorang nenek yang ia temui saat di perjalanan nenek tersebut sedang bermain papan roh dalam mimpi tersebut, sang nenek memberitahu Grace agar memakai kalung salib sebagai alat pelindung Tuhan serta memberitahu Grace bahwa sosok yang akan melukainya adalah Avil Catherine namun Grace seakan-akan tidak percaya sontak saja Grace terbangun dari tidurnya dengan terengah-engah keesokan harinya, Grace menemui Catherine dan menanyakan apakah dia yang mengambil papan roh karena Grace telah kehilangan papan roh dan lagi-lagi Grace terbangun pada pukul 4 sore setelah mengangkat kayu ia langsung menyiapkan makanan dan memang benar jam menunjuk tepat pukul 4 sore mereka pun makan bersama di saat itu Grace mulai mengutarakan bahwa dirinya merekam hal-hal tentang Catherine Catherine kemudian sangat marah karena merasa dirinya dijadikan kelinci percobaan atas tesis adiknya tersebut mengenai skizofernia paranoid Grace yang takut kemudian berjanji akan menghapus rekaman hal itu lalu mencoba mencari kameranya di lemari namun kamera tersebut malah tidak ada di sana Grace juga menambahkan bahwa dirinya mendengar suara aneh di lemari rorong mereka berdua pun menuju lemari itu ternyata setelah dibuka isi lemari tersebut adalah permainan masa kecil Grace dulu malam harinya saat Grace tertidur ia terbangun karena lemari pakaiannya terbuka dengan sendirinya ia kemudian memejamkan mata kembali dan kembali bermimpi dalam mimpinya tersebut ia mengikuti David yang masuk ke sebuah rumah kecil di sana ia malah melihat lagi David yang sedang ajep-ajep dengan Morgan seperti mimpinya yang sebelumnya namun yang berbeda adalah David kali ini berkata apakah kamu tidak ingin bertemu dengan putrimu Grace? kemudian mendadak Grace diganggu oleh Avil Catherine yang memberinya stigma bahwa dirinya lebih baik sendiri dan tidak berhak untuk punya anak saat membuka mata ia disapa oleh sosok perempuan kecil misterius dari balik dalam lemari dan singkat cerita pada keesokan harinya ia melihat ke arah jam dan tepat pada pukul 4 sore Grace langsung menemui Catherine dan mengatakan bahwa dirinya terkena demam rumah pondok kemudian Catherine mengajaknya untuk refreshing di luar berlatih menembak dengan senapan angin saat Grace membidik sasaran ia melihat sosok perempuan kecil di jendela pondok keluarganya itu setelah itu Grace menghangatkan stick dan meletakkan kembali pistol ke lemari rorong namun ia dikagetkan dengan Catherine yang berlari tengah engah karena makanan yang dihangatkan oleh Grace malah gosong pada malam harinya mereka bermain congklak bersama di ruang keluarga saat itu Grace bertanya kepada Catherine apakah dirinya bisa membesarkan anak Catherine menimpali bahwa suatu saat kamu akan menjadi ibu yang baik Grace kemudian Catherine mengingat akan hal tentang putrinya dan seketika itu Catherine tiba-tiba mengamuk kepada Grace karena merasa ia telah dicap menjadi ibu yang buruk oleh Grace singkat cerita Grace masuk ke dalam kamarnya dan membalas pesan David serta meminta David segera ke tempatnya dan secara diam-diam ia menuju ke lemari rorong untuk mengambil pistol dan menyembunyikannya ke dalam laci kemudian Grace memotivasi dirinya bahwa kakaknya akan baik-baik saja dan membutuhkannya dengan rasa cemas Grace kemudian pergi untuk tidur sementara di bawah Abby mengajak Catherine untuk bermain namun Catherine menolak dengan alasan tidak enak badan saat tengah dini hari ia dikejutkan kembali oleh sosok Abby yang mengganggunya saat Grace mengejar Abby hingga ke suatu ruangan ia malah tidak menemukan apa-apa setelah itu Grace bergegas masuk ke kamarnya dan memejamkan mata ia kemudian bermimpi melahirkan seorang putri namun putri tersebut malah ditenggelamkan ke dalam air wastafel dengan dibantu Elville Catherine ditambah pula penampakan nenek dengan wajah yang sangat seram Grace terbangun dengan kaget dari tidurnya ia langsung mengambil dan memasang kalung pemberian nenek itu Grace langsung melihat jam kali ini jam menunjukkan pukul 6 pagi ia menyiapkan sarapan serta mencoba memotong kayu bakar dengan sesah payah saat merapikan kayu-kayu tersebut ia melihat sosok Abby di jendela sedang mengamatinya namun tiba-tiba ia dikagetkan dengan Catherine yang ada di belakangnya Grace bertutur bahwa dirinya tak bisa tidur saat berada dalam rumah Catherine menghampiri Grace dan menyuruhnya untuk pergi dari sini dengan membawa kapak Grace yang takut pada Catherine berusaha untuk menahannya kemudian ia bercerita tentang mimpinya semalam bahwa ia melihat sosok gadis kecil yang selalu mengganggunya singkat cerita Catherine pun membaik dan memberi Grace obat paranoid serta memberinya saran agar setelah ini ia pergi menemui dokter serta ia ingin agar Grace besok pagi pergi meninggalkannya Grace kemudian menuju wastafel tempat ibunya meninggal ia masuk ke dalam bak mandi wastafel sambil memegang kalung salib di tangan kanannya serta memegang silet di tangan kirinya sebelum akan melukai tangannya Grace berdoa kepada Tuhan namun di saat-saat ia merapalkan doa ia diganggu kembali oleh sosok gadis kecil sosok kecil tersebut berkata bahwa dirinya adalah nyata yang tidak nyata adalah Penny si sosok bayangan kemudian Abby mengajak Grace bermain petak umpet saat mencari di lemari pakaian Grace menemukan lorong rahasia di sana dan memasukinya ternyata lorong tersebut terhubung dengan kamar Catherine serta terhubung dengan kamar rahasia sosok gadis kecil tersebut ternyata sosok gadis kecil tersebut bernama Abby jadi ternyata Abby itu benar-benar ada bukan hayalan seperti yang diceritakan oleh Catherine di sini Grace memberi tahu Abby bahwa dirinya adalah bibinya dan kali ini bibinya yang akan mengajaknya bermain kemudian Grace mengajak Abby untuk bermain petak umpet dari ibunya yakni Catherine Grace mengajak Abby pergi keluar rumah dan melintasi jembatan namun ia berhasil disusul oleh Catherine dengan membawa senapan saat sampai di ujung jembatan David pun tiba di sana dan berniat untuk membantu namun ia malah ditembak oleh Catherine serta Catherine memukul kepala Grace hingga tak sadarkan diri setelah itu Catherine mengurung Grace di dalam kandang ayam dan mengejar Abby dengan semangat yang berkecemuk namun saat menemukan Abby di sebelahnya muncul sosok bayangan Penny setelah melihat bayangan itu kepribadian Catherine berubah drastis dan kembali normal ia menjadi sosok penyayang dan Abby memberikan kamera yang telah ia ambil dari Grace sementara itu di dalam gudang Grace tersadar dari pingsannya saat tersadar ia melihat David di sebelahnya dan seorang mayat usang yang telah lama mati ternyata mayat tersebut adalah Jerry suami Catherine dibuktikan dengan KTP Jerry yang ada di saku celana mayat tersebut ternyata cerita Catherine selama ini hanyalah bualan saja semua cerita tentang Jerry dan Abby adalah kebohongan belaka Catherine lah yang ternyata yang membunuh Jerry dan mengurung Abby agar tidak boleh keluar dari rumah tersebut di sisi Catherine ia melihat rekaman video Grace dan merasa sangat bersedih atas perbuatannya tersebut di waktu yang sama Abby keluar dari kamarnya secara diam-diam menuju gudang dan membebaskan Grace mereka berdua bergegas pergi menjauh menuju pertenakan Grace berusaha membawa Abby agar ia bisa keluar dari rumah tersebut dan dapat bermain-main bersama teman-teman seusianya namun pelariannya itu berhasil disusul oleh Catherine yang membawa senapan di sana mereka berdua berseteru memperkarakan tentang Abby Grace berusaha menyadarkan bahwa Catherine telah bersalah karena telah mengurung Abby membunuh Jerry dan tidak membiarkan Abby bermain layaknya anak kecil pada umumnya namun perseturuan mereka seketika terhenti saat Abby tiba-tiba menembak Grace dari belakang hingga tewas Catherine melihat hal itu di depan matanya merasa sangat kaget dan tercengang dan film pun berakhir ending yang membangkongkan menyisakan sebuah penasaran tanda tanya besar di akhir film jadi itulah kisah alur film The Voice tahun 2020 kalau begitu sampai jumpa di kisah